Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka Dahlan Iskan dalam kasus korupsi pembangunan Gardu Induk Jawa Bali dan Nusan Tenggara tidak sah. Atas putusan itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan mempelajari putusan tersebut. Menurut Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Waluyo, pihaknya akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan Menteri BUMN dan dirut PT PLN Dahlan Iskan. Selanjutnya pihaknya akan memperbaiki apa yang disebutkan oleh Hakim Lendri Yatianis. Alternatif lainnya, pihaknya akan menuntaskan penanganan kasus itu serta menetapkan tersangka lain yang terlibat.